Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Rahayu Yang saya hormati Ketua Lembaga Bintang Sekorong Sarah Baru di Aceh Selatan Dan hadirin sekalian Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Yang telah memberikan nikmat umur panjang Nikmat kesehatan Sehingga kita semua bisa berkumpul Dalam kesempatan yang baik ini Terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat Yang dilaksanakan oleh Lembaga Bintang Sekorong Yang pertama yang ingin saya sampaikan Tentunya adalah apresiasi Kepada Lembaga Bintang Sekorong Yang tetap kreatif Dan giat untuk memajukan Kebudayaan dan masyarakat dan lingkungannya Dalam masa-masa pandemi ini Tentunya bukan hal yang mudah Melaksanakan kegiatan Apalagi melibatkan Para pemangku kepentingan Para peserta dari berbagai wilayah Dalam kondisi Yang masih membutuhkan Protokol COVID-19 Dan tentunya ada keterbatasan-keterbatasan Dan kami juga mengapresiasi Kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini Terkait dengan kegiatan pengabdian Adalah merupakan salah satu aspek yang penting Dalam rangka memajukan kebudayaan Karena pemajuan kebudayaan itu Butuh konsolidasi Butuh kotong royong semua pihak Dan kehadiran Lembaga Bintang Sekorong Dalam rangka pengabdian Dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan-pelatihan Sosialisasi Apalagi saya cermati juga ada Kegiatan terkait dengan Penguatan pendidikan karakter Ini tentunya harus kita dukung sama-sama Karena bagaimanapun juga Kemajuan setiap bangsa Itu tergantung dari generasi mudanya Dan tidak hanya generasi mudanya Tetapi juga bagaimana Integritasnya Bagaimana karakternya Karena kalau kita cermati Dalam era 4.0 Atau 5.0 ini Tentunya tidak hanya cukup Kemampuan ilmu pengetahuan Tidak hanya cukup Kemampuan terkait dengan keterampilan Tetapi juga Harus ada kemampuan terkait Dengan komunikasi Dengan IT Dan yang lebih penting lagi Adalah terkait dengan Kolaborasi atau kotong royong Karena sejatinya Kunci dari keberhasilan kita Adalah bagaimana Apabila kita melaksanakan sesuatu Secara bersama-sama Sesuai dengan Kapasitas kita masing-masing Sesuai dengan Kemampuan kita masing-masing Sehingga kita bisa saling melengkapi Dan mencapai tujuan bersama-sama Nah terkait dengan karakter Tentunya kalau daerah Aceh Selatan Banyak sekali tokoh-tokoh besar Dan pahlawan yang bisa menjadi Suri toladan menjadi inspirasi Buat kita semua Dan melalui kegiatan ini Menjadi bukti Bahwa terkait dengan Inspirasi dan nilai tersebut Masih berlanjut sampai sekarang Demikian juga dengan Aktivitas-aktivitas positifnya Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini Dapat terus dilakukan Secara bersama-sama Melibatkan berbagai pihak Dan berkesinambungan Kami dari Direkturat Jenderal Kebudayaan Tentunya Tidak hanya mengapresiasi Tetapi juga mendukung Kegiatan-kegiatan positif ini Dan kedepannya tidak terutup kemungkinan Kita bisa bersinergi Bersama-sama Memajukan generasi muda Melalui potensi-potensi Yang ada di wilayahnya masing-masing Apakah itu terkait dengan Potensi sumber daya manusianya Alamnya Maupun warisan budayanya Demikian Sambutan singkat dari kami Terima kasih atas Perhatian Dan kesempatan yang diberikan Tetap semangat Tetap menjaga kesehatan Dan selamat berkegiatan Tentunya dengan tetap memperhatikan Protokol COVID-19 Sehingga semoga mudah-mudahan Kegiatan ini dapat berjalan lancar Dan bermanfaat Buat kita semua Demikian Wabilahi topik wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!